BAB 846 PERTEMPURAN MELALUI SURGA, KELAHIRAN KEMBALI KAISARIAN Tuan Xiao Yan, kami juga tahu bahwa Anda adalah Dou di bintang 5. Namun, masalah ini menyangkut hidup dan mati klan Fang kami. Kami tidak dapat membiarkan Tuan Xiao Yan bercanda tentang hal itu. Mendengar kata-kata Xiao Yan yang sangat arogan, beberapa tetua klan di aula tanpa sadar mengerutkan kening. Mereka saling bertukar pandang satu sama lain dan segera menatap Xiao Yan dengan ekspresi yang agak suram saat mereka berbicara dengan suara yang dalam. Meski orang di depan mereka memang bintang 5 Dou di, dia masih muda. Seberapa kuat dia, sepertinya dia akan merasa sangat berat menghadapi Wang Xi yang sendirian. Sekarang, dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Bukankah dia melebih-lebihkan dirinya sendiri? Penatua pertama, Tuan Xiao Yan adalah orang yang tidak bersalah saat ini dari klan Fang kita. Sebagai penatua pertama, jangan bilang bahwa Anda bahkan tidak bisa membedakan statusnya? Meskipun Fang Cheng tidak berani mempercayai kata-kata Xiao Yan dengan mudah, Xiao Yan telah setuju untuk menjadi orang yang tidak bersalah di klan Fang mereka sehari yang lalu. Selain itu, dia telah berjanji bahwa dia akan berjuang untuk klan Fang. Apakah itu karena emosi atau alasan, kata-kata tetua pertama mereka sedikit berlebihan? Kata-kata Fang Cheng menyebabkan ekspresi penatua pertama segera berubah. Baru saat itulah dia buru-buru berdiri dan menangkupkan kedua tangannya untuk meminta maaf kepada Xiao Yan, yang sudah berjalan ke tengah aula. Melihat ini, yang terakhir melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli. Ini tidak bisa disalahkan pada mereka. Lagi pula, aturan benua Yuan Wu seperti ini. Biasanya, bintang lima doudi pasti tidak akan mampu melawan dua bintang lima doudi pada saat yang sama tanpa dikalahkan. Tetua klan Fang ini hanya menggunakan akal sehat untuk membuat kesimpulan. Namun, bagaimana kekuatan Xiao Yan dapat disimpulkan menggunakan akal sehat? Boleh aku tahu apa yang dikatakan Tuan Xiao Yan sebelumnya? Setelah ragu sejenak, Fang Cheng menyelidiki dan bertanya. Kepala klan Fang, Anda dapat yakin, ketika saatnya tiba, Anda dapat menyerahkan beberapa ahli doudi dari klan Wang kepada saya. Anda hanya perlu khawatir berurusan dengan orang lain dari klan Fang. Xiao Yan tersenyum, senyum percaya diri terangkat di wajahnya. Adegan ini dilihat oleh Fang Cheng dan Yuan Qing, menyebabkan mereka berdua tanpa sadar mengangkat alis. Mereka merasa lebih curiga di hati mereka. Mungkinkah Xiao Yan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Bolehkah saya tahu seberapa percaya diri Tuan Xiao Yan? 100 persen. Kali ini, kata terakhir baru saja keluar dari mulut Fang Cheng ketika Xiao Yan dengan tenang menjawab sambil tersenyum. Mendesis. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Wajah mereka juga mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dari apa yang mereka ketahui saat ini tentang klan Wang, pihak lain memiliki empat elit Doudi. Dua di antaranya adalah Doudi bintang 5, satu Doudi bintang 4, dan satu Doudi bintang 3. Barisan seperti ini sudah memiliki keunggulan hanya dari segi jumlah elit Doudi. Berbicara secara logis, klan Fang tidak memiliki peluang untuk menang. Kalau begitu, Fang Cheng akan sepenuhnya bergantung pada Tuan Xiao Yan? Setelah merenung sejenak, Fang Cheng akhirnya mengatupkan giginya dan dengan serius membuka mulutnya. Saat ini, situasi Fang klan berada di ambang krisis. Sudah terlambat bagi mereka untuk membuat lebih banyak rencana dalam banyak aspek. Saat ini, mereka hanya bisa mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan. Mungkin mereka masih memiliki secerca harapan. Ini bisa dikatakan pertaruhan besar, dan taruhannya adalah seluruh klan mereka. Sukses atau gagal menyangkut nasib klan Fang mereka. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Tatapannya menyapu semua orang yang hadir. Segera, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyum main-main. Dia mengangkat pandangannya dan melihat ke arah klan Wang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar bertemu dengan orang itu sekali lagi di kota Helen. Dia telah melepaskannya dua kali terakhir. Namun kali ini, Xiao Yan tidak lagi memiliki hati yang murah hati. Melihat Xiao Yan pergi, beberapa tetua dari klan Fang di aula akhirnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Fang Cheng, yang duduk di kursi pemimpin. Pemimpin klan, apakah Anda benar-benar akan menaruh semua harapan Anda padanya? Tuan Xiao Yan memang go di bintang lima. Namun, masalah ini menyangkut kelangsungan hidup klan Fang kita. Kita tidak dapat dengan mudah mempercayai kata-kata orang luar, bukan? Anda tanya, petik dua. Fang Sang, siapa yang kamu panggil orang luar? Yuan Qing di samping Fang Cheng mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam ketika kata-kata penatua pertama diucapkan. Tuan Yuan Qing, tolong jangan salah paham. Bukannya kami tidak percaya padamu. Namun, Xiao Yan ini cukup. Sebelum penatua pertama selesai berbicara, wajah Fang Cheng dipenuhi amarah saat dia menamparkan sandaran tangan dengan keras. Tubuhnya berdiri dan dia berteriak dengan suara rendah. Fang Sang, lebih baik kamu ingat bahwa Tuan Xiao Yan saat ini adalah seorang konsekrator klan Fang kita. Kekuatannya cukup bagi kita untuk mempercayai setiap kata yang dia katakan. Jika kamu benar-benar berpikir bahwa Tuan Xiao Yan tidak dapat mengalahkan dua bintang lima dou di, kenapa kamu tidak pergi? Aku, aku. Fang Sang sangat terkejut. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan dou di bintang lima dengan kultifasi kaisar setengah bintang sembilan? HMPH, kamu bahkan tidak memiliki kemampuan itu namun kamu dengan sia-sia mencoba meragukan orang lain. Fang Sang, kamu perlu memahami bahwa bukan Tuan Xiao Yan yang memohon untuk membantu kami. Sebaliknya, kamilah yang memohon padanya. Jika dia tidak mau, dia bisa berbalik dan pergi. Jika Anda masih berani tidak menghormati Tuan Xiao Yan, jangan salahkan saya karena menghapus posisi Anda sebagai penatua pertama. Fang Sang tahu kesalahannya. Bagaimanapun, Fang Sang adalah kepala klan. Kata-katanya menakjubkan, menyebabkan semua orang di aula gemetar ketakutan. Setelah Fang Sang mendengar kata-kata Fang Sang, dia langsung mengerti dan buru-buru meminta maaf kepada Fang Cheng. HMPH, yang harus kamu minta maaf bukan aku tapi Tuan Xiao Yan. Dengan teguran ini, tubuh berdiri Fang Sang tidak bisa duduk lagi. Lusinan aura kuat segera muncul di langit di atas rumah klan Fang. Aura dan tekanan yang kuat seperti meteorit yang turun dari gunung Tai, menekan semua orang di klan Fang. Seluruh klan Fang dalam keadaan siaga penuh saat ini. Semua orang menegangkan tubuh mereka. Douqi di tubuh mereka dengan gila-gilaan melonjak keluar dari tubuh mereka. Mereka menggunakan kekuatan seluruh klan untuk menahan aura dan tekanan di langit. Hahaha, Fang Cheng, batas waktu tiga hari sudah habis. Karena klan Fangmu masih tidak mau meninggalkan kota Helan, apakah kamu berencana untuk bergabung dengan klan Wangku dan menjadi cabang klan Wangku? Tawa nyaring Wang Xiang yang dipenuhi ejekan tersebar di langit seperti guntur. Eselon atas klan Fang buru-buru keluar dari aula pertemuan. Mereka mengangkat kepala dan melihat sekelompok orang di langit. Ini terutama terjadi ketika tatapan Fang Sang sekali lagi melihat beberapa orang di sekitar Wang Xiang. Ekspresi wajahnya segera menjadi sangat serius. Tampaknya situasinya jauh lebih merepotkan daripada yang dia bayangkan. Selain keempat elit Doudi ini, ada dua bintang satu Doudi di belakang Wang Xiang. Hal yang membuat Fang Sang dan Yuan Qing merasa paling heran adalah bahwa orang yang berdiri di samping Wang Xiang bukanlah bintang lima Doudi. Sebaliknya, bintang delapan Doudi yang datang bersamanya. Adapun orang itu, dia berdiri di samping Wang Xiang. Keduanya berdiri di kiri dan kanan. Jelas, mereka memperlakukan Doudi bintang delapan ini sebagai senter. Identitas Doudi bintang delapan ini sepertinya tidak biasa. C. Dia hanyalah Doudi bintang empat kecil. Wang Xiang, kamu benar-benar mengundangku. Jangan bilang bahwa kamu takut pada mereka dengan kekuatanmu. Pada saat ini, Doudi bintang delapan di samping Wang Xiang juga telah menyelidiki budidaya semua orang di halaman di bawah. Setelah menemukan bahwa orang terkuat hanyalah Doudi bintang empat, Yuan Qing, wajah tuannya yang teduh tanpa sadar menunjukkan senyum mengejek. Keke, Tuan Su, saya hanya melakukan ini sebagai tindakan pencegahan. Klan Fang telah berada di kota Helan selama bertahun-tahun dan selalu menjadi duri di hati klan Wang kita. Sekarang kita akhirnya bisa menyelesaikannya, bagaimana caranya saya berani ceroboh? Alasan mengapa saya menyusahkan Anda adalah karena saya berharap saya dapat meminjam reputasi Anda untuk mengintimidasi mereka dan membuat mereka mengambil inisiatif untuk menyerah melawan dan bergabung dengan klan Wang kami. Ini tentu saja yang terbaik. Petik 2 HMPH, HMPH, kamu telah mengundangku hanya untuk mengintimidasi klan Fang? Aku khawatir ini jauh dari ini. Mendengar ini, lelaki tua berjubah bordir, yang disapa sebagai Tuan Su, tertawa mengejek. Tatapannya menyapu Jin G di belakangnya. Setelah itu, itu menyapu para elit Doudi di ruang kosong di dalam kota. Hatinya secara kasar menebak rencana Wang Xiang. Oh, ke-keh, kami memiliki pemahaman diam-diam. Bagus, pemahaman diam-diam yang bagus. Namun, melihat bahwa kamu telah mengeluarkan sesuatu, aku akan membantumu kali ini. Tuan Su dengan dingin tertawa. Wang Xiang melengkungkan bibirnya berulang kali di dalam hatinya. Jika orang di depannya tidak mencari keuntungan, mengapa dia membantu mereka? Orang seperti ini mengandalkan kemampuan kecilnya untuk mengumpulkan kekayaan dari berbagai tempat. Dibutakan oleh keserakahan, cepat atau lambat dia akan mati karena keserakahannya? Sementara beberapa orang di langit ini berbicara satu sama lain, Xiao Yan berjubah hitam di rumah klan Fang di bawah tersenyum dingin saat dia melihat dua bintang lima Doudi di langit dan Tuan Su yang saling berpelukan. Titik. Tuan Su ini yang disebutkan Wang Xiang sebenarnya adalah alkemis peringkat tiga baru dari aliansi alkemis yang telah dikalahkan oleh Xiao Yan dua kali, Su Song Ming. Bab 847 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Tinggi di langit di atas kota Helan, kedua kelompok orang itu berdiri berhadapan. Suasana antara langit dan tanah tampak sangat berat, terutama bagi anggota klan Fang. Mereka melihat bahwa pihak lain mendekat dengan ganas. Jumlah ahli yang mereka miliki lebih dari sepuluh kali lipat dari klan Fang mereka. Jumlah elit Doudi mereka bisa dikatakan sangat banyak. Dari kelihatannya, klan Fang pasti akan dikalahkan dalam pertempuran hari ini. Uh, sangat disayangkan, klan Fang telah berdiri di kota Helan selama bertahun-tahun. Tidak disangka mereka tidak dapat lepas dari nasib ditelan oleh klan Wang. Bukan begitu, sejak nenek moyang klan Wang menerobos ke bintang lima kelas Doudi, klan Wang telah merekrut ahli dari semua tempat. Tujuan mereka adalah untuk hari ini. Kali ini, Fang klan hanya bisa menundukkan kepala. Melihat pemandangan di langit ini, orang-orang di kota di bawah tidak bisa menahan nafas. Kata-kata mereka dipenuhi dengan kesedihan. Lagi pula, klan Wang datang dengan cara yang ganas dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan Fang. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, klan Fang hari ini akan mengalami kesulitan untuk keluar dari malapetaka ini. Tinggi di langit, wajah Fang Cheng serius saat dia menghadapi kelompok Wang Xiang. Keringat berulang kali menetes dari dahinya. Bahkan tangannya di bawah lengan bajunya tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Ini menunjukkan keseriusan di hatinya saat ini. Namun, pada saat ini, hal yang menyebabkan Fang Cheng merasa lebih khawatir di dalam hatinya adalah bahwa dukungan terakhir klan Fang, Xiaoyan, belum menunjukkan dirinya bahkan sampai sekarang. Mungkinkah dia melarikan diri sebelum pertempuran? Beberapa sesepuh yang sedang berlibur tidak bisa tidak memikirkan hal ini di dalam hati mereka. Pada saat yang sama, rasa takut di hati mereka tumbuh. Jika ini masalahnya, bukankah itu berarti Xiaoyan telah menjualnya secara terbuka? Dengan cara ini, tidak hanya klan Fang tidak akan diselamatkan, kemungkinan tidak ada satu orang pun yang dapat bertahan hidup. Xiaoyan ini? Segera, semua orang dari klan Fang tanpa sadar mengutuk hati mereka. Hanya Fang Cheng dan Yuan Qing, yang berada di depan kelompok, dengan cemas menunggu Xiaoyan muncul. Mereka percaya bahwa Xiaoyan jelas bukan tipe orang yang akan melarikan diri saat menghadapi pertempuran. Karena dia berani mengucapkan kata-kata itu, dia pasti akan bertanggung jawab atas klan Fang mereka sampai akhir. Seperti yang diharapkan, saat anggota klan Fang dengan marah mengutuk Xiaoyan di dalam hati mereka, ruang di depan Fang Cheng tiba-tiba terdistorsi. Segera setelah itu, Xiaoyan berjubah hitam perlahan muncul. Menghadapi anggota klan Fang, sudut mulutnya membentuk senyuman lembut. Tatapannya perlahan menyapu semua orang di depannya. Mereka yang melakukan kontak dengan tatapannya mau tidak mau mengecilkan leher mereka saat ekspresi malu muncul di wajah mereka. Pada saat ini, wajah semua orang dari klan Wang di belakang Xiaoyan tanpa sadar mengungkapkan ekspresi ragu ketika mereka melihat orang berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Ini terutama terjadi pada beberapa elit Doudi di depan dan Su Song Ming, yang merupakan alkemis peringkat tiga. Ketika mereka melihat orang berjubah hitam di depan mereka, mata mereka tanpa sadar menunjukkan ekspresi muram. Dengan bisa menggunakan ketangkasan yang aneh untuk tampil di depan mereka, ini sudah membuktikan bahwa orang berjubah hitam di depan mereka ini jelas juga seorang elit Doudi. Apalagi, dari kelihatannya, orang ini jelas tidak ada di sini untuk membantu mereka. Karena ini masalahnya, orang berjubah hitam ini harus menjadi anggota klan Fang. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Masalah hari ini adalah masalah antara klan Wang dan klan Fang dari kota Helan kami. Saya harap Anda tidak ikut campur. Wang Xiang mengungkapkan ekspresi serius saat dia melihat orang berjubah hitam di depannya. Dia dengan sopan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Meskipun dia adalah Doudi bintang lima, tubuh orang di depannya sepertinya ditutupi oleh lapisan sesuatu. Persepsinya tidak dapat mendekati orang berjubah hitam ini sedikitpun, apalagi menyelidiki kekuatannya. Menghadapi orang seperti itu, bahkan Wang Xiang tidak mau dengan mudah menyinggung perasaannya. Tidak diragukan lagi akan lebih baik jika dia bisa membujuknya untuk mundur. Namun, orang berjubah hitam ini bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Wang Xiang. Dia bahkan tidak membalikkan badannya, yang membelakangi mereka, sedikitpun. Ini tanpa sadar menyebabkan hati Wang Xiang diam-diam marah. Dia adalah bintang lima Doudi. Kapan dia pernah diabaikan dengan cara ini? Di sampingnya, Su Song Ming mengerutkan alisnya dengan erat. Sepasang mata tua yang gelap menatap tajam ke belakang orang berjubah hitam di depannya. Punggung orang ini memberinya perasaan deja vu. Pada saat yang sama, ada sedikit kegelisahan muncul dari lubuk hatinya. Siapa orang ini? Hati Su Song Ming dipenuhi dengan keraguan. Saat keraguan di hatinya bergejolak, emosinya juga menjadi cemas. Bahkan napas dari hidungnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Akhirnya, saat mata Su Song Ming menatap tajam ke arah Xiao Yan, yang terakhir tampaknya merasakan sesuatu. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman. Segera, dia perlahan berbalik di depan tatapan serius anggota klan Wang di belakangnya, memperlihatkan wajah tampan di bawah jubah hitam. Di bawah sinar matahari, Xiao Yan menurunkan jubah hitam yang menutupi kepalanya dan menyambut baptisan sinar matahari. Pada saat yang sama, sepasang mata hitam pekat, yang seperti kolam yang tenang, menatap Su Song Ming. Senyum di wajahnya secara bertahap menjadi mengejek. Grandmaster Su, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain sejak kita berpisah di kota Suan. Aku yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Berdengung Kata-kata instan Xiao Yan keluar dari mulutnya, tubuh Su Song Ming tiba-tiba bergetar. Seolah-olah dia telah disambar petir. Kejutan dan ketakutan di hatinya meletus seperti gunung berapi dari lubuk hatinya. Wajahnya tercengang, sepasang bola matanya akan keluar dari rongga matanya. Ini dengan sempurna menunjukkan ketidakpercayaan di hatinya. Apapun yang terjadi, dia tidak menyangka orang di depannya masih hidup. Bagaimana mungkin dia masih hidup saat dia dikelilingi oleh dua klan besar? Kamu, kamu, kenapa kamu, kenapa kamu, kenapa kamu masih hidup begitu? Xiao Yan tertawa dingin, matanya dipenuhi dengan ejekan. Grandmaster Su, siapa dia? Melihat ekspresi Su Song Ming, kedua orang di samping tidak bisa menahan cemberut. Dengan status yang terakhir, terlalu lucu baginya untuk menunjukkan ekspresi seperti itu kepada seorang pemuda. Pergi, cepat, cepat tinggalkan tempat ini. Su Song Ming, di sisi lain, tidak dapat diganggu tentang hal lain. Setelah menyaksikan teror Xiao Yan dua kali, dia sudah lama meninggalkan kesan ketakutan yang tidak bisa dihapus di dalam hatinya. Awalnya, dia mengira Xiao Yan telah terikat oleh pengepungan dua klan besar. Namun, dari kelihatannya, tidak hanya Xiao Yan yang aman dan sehat. Ternyata kultifasinya pun telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kekeh, Grandmaster Su, mengapa kamu begitu gugup? Kami memiliki enam elit Doody di sini. Bahkan jika kekuatan bocah ini luar biasa, bagaimana dia bisa menandingi Doody? Paling-paling, aku bisa bertanya pada Su Saudara untuk menghabisinya. Ini dapat dianggap telah menghilangkan kekhawatiran besar bagi Grandmaster. Wang Xiang tidak peduli dengan ketakutan di hati Su Song Ming. Dia tersenyum dengan benar dan memerintahkan saudara-saudara Su di belakangnya untuk melangkah maju. Namun, wajah Su Song Ming terdistorsi saat dia mendengus dingin. Dia menoleh untuk menghadap Wang Xiang dan berteriak dengan suara yang dalam. Diam, Wang Xiang, dasar idiot. Dengan adanya dia, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Hari ini, tidak. Di masa depan, masalah antara klan Wang dan klan Fang harus diselesaikan sendiri. Perlakukan saja itu seolah-olah aku belum pernah kesini hari ini. Su Song Ming berteriak dengan suara yang dalam. Tatapannya mengelak dan dengan cepat menyapu tubuh Xiaoyan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi dengan Doody bintang 5 di sampingnya. Pada saat yang sama, wajah orang-orang dari klan Wang tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa yang disebut Grandmaster ini sebenarnya adalah orang yang begitu pengejut. Dia hanyalah seorang pemuda. Apa yang harus ditakutkan? Wu-us? Saat Su Song Ming baru saja berbalik, sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul di depannya. Keke, karena kamu sudah datang, jangan pergi. Hati Xiaoyan tergerak saat dia tersenyum. Segera, aura kuat milik bintang 5 Doody tersapu dengan keras. Itu seperti badai tak terlihat yang dengan keras menekan dua orang di depannya. Bab 848 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian. Sosok Xiaoyan berdiri dengan bangga di langit di atas kota Helan. Aura dan tekanan yang menakutkan melonjak keluar tanpa menahan diri. Itu seperti banjir bandang karena dengan keras menekan ke arah dua orang di depannya. Aura dan tekanan bintang 5 Doody yang tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Xiaoyan menyebabkan semua elit Doody hadir sangat terkejut. Siapa yang mengira bahwa pria muda berjubah hitam yang tampak biasa di depan mereka ini sebenarnya adalah seorang elit Doody? Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah dia sebenarnya adalah Doody bintang 5. Dia, dia sebenarnya, Doody bintang 5. Pada saat ini, bahkan mata tua Wang Xiang tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan keterkejutan dan keputusasaan. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya dan sudah setengah kaki ke tanah. Baru pada saat itulah dia cukup beruntung untuk melakukan terobosan ke Doody bintang 5. Namun, melihat penampilan muda pemuda berjubah hitam ini, siapa yang mengira bahwa dia adalah Doody elit dengan syarat bahwa dia tidak mengungkapkan aura apapun? Siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya adalah Doody bintang 5? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya? Namun, dengan perubahan besar dalam situasi saat ini, dia tidak bisa ragu lagi. Hal terpenting sekarang adalah menghabisi Xiao Yan. Adapun anggota klan Fang, meski dia tidak ikut campur, ada Wang Zinyu, Jin Ge, dan Su bersaudara. Dengan orang-orang ini, dia percaya bahwa itu cukup untuk menghabisi anggota klan Fang. Bang! Aura yang kuat membawa kekuatan yang tak tertandingi saat itu dengan keras menekan mereka berdua. Doody bintang 5 di samping Su Song Ming juga tiba-tiba melangkah maju sementara ekspresinya berubah. Segera, aura kuat milik Doody bintang 5 awal tiba-tiba tersapu. Dalam sekejap, itu benar-benar memblokir aura dan tekanan Xiao Yan. Sayangnya, dalam sekejap, aura dan tekanan Xiao Yan dengan mudah memaksa kembali Doody bintang 5 dengan cara yang merusak. Segera setelah itu, itu memaksa mundur Wang Siang dan sekelompok orang dari klan Wang, yang telah menyerang ke depan, serta orang-orang dari klan Wang di belakangnya. Hua! Kemunculan pemandangan ini langsung menimbulkan kegemparan besar di kota di bawah. Tak terhitung jumlah ahli mengungkapkan ekspresi kaget saat mereka melihat sosok manusia berjubah hitam di langit. Diskusi dengan cepat menyebar ke langit. Ekspresi anggota klan Wang di langit tiba-tiba berubah drastis. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria berjubah hitam misterius ini benar-benar dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksa mundur seluruh klan. Bahkan Wang Siang, Doody bintang 5, telah dipaksa mundur olehnya. Siapa orang ini? Hanya pada saat inilah anggota klan Fang percaya apa yang dikatakan Xiao Yan sebelumnya. Mereka diakinkan untuk menyerahkan beberapa elit Doody kepadanya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah berurusan dengan kelompok bandi dari klan Wang. Ketika mereka mendengar Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini saat itu, hati para tetua klan Fang masih dipenuhi keraguan. Tidak ada yang berani mempercayainya. Hanya pada saat ini tetua dari klan Fang mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan telah jauh melebihi imajinasi mereka. Dari aura dan tekanannya yang ditunjukkan Xiao Yan, sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa dia hanyalah Doody bintang 5. Xiao Yan, saya akan mengambil inisiatif untuk menarik diri dari masalah hari ini. Saya akan pergi, saya akan segera pergi. Bisakah Anda memperlakukannya seolah-olah Anda belum pernah melihat saya? Sebenarnya, tidak ada yang terjadi di antara kita. Apa yang terjadi sebelumnya adalah segalanya kesalahpahaman. Orang-orang itu telah dihukum. Anda adalah orang yang murah hati. Hapus saja semuanya, hapus semuanya. Petik 2 Aku mohon, perlakukan aku sebagai kentut dan biarkan aku pergi, oke. Menghadapi Xiao Yan, Su Song Ming tidak dapat mengumpulkan keberanian apapun. Orang di depannya seperti bulan terang di langit malam, memancarkan kecemerlangan yang tiada taraf. Di sisi lain, dia hanyalah bintang terjauh. Bagaimana cahaya kunang-kunang bersaing dengan kecemerlangan bulan yang cerah? Ini adalah evaluasi Su Song Ming saat ini tentang dirinya sendiri. Dibandingkan dengan orang di depannya, dia bukan apa-apa. Bertahun-tahun yang lalu, Xiao Yan hanyalah ban di bintang 6. Saat itu, dia sudah bisa membunuh Dou di bintang 3. Sekarang, kultifasinya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Siapa di kelas yang sama yang bisa menjadi tandingannya? Meskipun ada Dou di bintang 5 di sampingnya, Su Song Ming tidak percaya bahwa orang ini dapat memblokir Xiao Yan dengan kekuatannya. Kemungkinan hanya dengan menambahkan dia dan Wang Xiang bersama-sama, mereka dapat memblokir Xiao Yan sejenak. Wu-us! Dalam sekejap, sosok Xiao Yan sudah muncul di depan Su Song Ming. Meskipun dia adalah alkemis peringkat 3, Su Song Ming sama sekali tidak mendeteksi kelincahan yang terakhir. Pada saat itu, Su Song Ming merasakan ketakutan yang luar biasa di dalam hatinya. Seluruh tubuhnya tak terkendali membeku di tempat saat bergetar hebat. Matanya menatap tajam pada Xiao Yan di depannya. Matanya merah padam dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Orang di depannya sudah lama menjadi mimpi buruk di hatinya. Kesalahpahaman yang kamu bicarakan hanya karena kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Jika situasinya terbalik, menurutmu apakah kamu akan melepaskanku? Xiao Yan dengan dingin tertawa. Dengan membalik telapak tangannya, telapak tangannya dengan kejam mendarat di kepala Su Song Ming. Pada saat kritis hidup dan mati, keinginan untuk hidup di lubuk hati Su Song Ming jauh melampaui rasa takut di hatinya. Sementara dia buru-buru menjawab, mulutnya juga menjerit ketakutan. Guru Yuan, selamatkan aku! Dengan teriakan nyaring, bintang 5 Dou Di yang telah dipaksa mundur oleh aura memaksakan Xiao Yan juga mengatupkan giginya dengan keras. Tubuhnya bergerak dan ekspresinya serius saat dia menyerbu ke arah Xiao Yan. Dalam beberapa kedipan, Dou Di bintang 5 ini sudah muncul di depan Xiao Yan. Salah satu tangannya menghadap telapak tangan Xiao Yan sementara tangan lainnya meraih Su Song Ming, berniat menariknya pergi. HMPH! Namun, dalam menghadapi serangan Dou Di bintang 5 ini, Xiao Yan mengeluarkan dengusan dingin yang acu tak acu. Dengan pikiran, kekuatan di telapak tangannya langsung menjadi sedikit lebih tirani. Segera setelah itu, itu bertabrakan dengan telapak bintang 5 Dou Di. Dengan sentakan lengannya, kekuatan yang kuat segera menyembur keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Sebuah kekuatan besar dicurahkan. Kekuatan yang kuat memiliki momentum yang tak terbendung dan langsung menghancurkan keterampilan Dou yang digunakan oleh Dou Di bintang 5. Setelah itu, kekuatan yang tersisa masih sangat kuat. Telapak tangannya didorong ke depan dengan berat. Bersama dengan bagian belakang telapak tangan bintang 5 Dou Di, itu mendarat dengan berat di separuh wajah Su Song Ming. Bang! Dengan hanya satu telapak tangan, Xiao Yan sekali lagi memaksa Dou Di bintang 5 di depannya mundur. Bahkan tubuh Su Song Ming terbang kembali tak terkendali. Meski cederanya tidak fatal, separuh wajahnya membengkak dengan cepat. Darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ketakutan di hatinya semakin kuat. Pada saat ini, hati Wang Xiang juga dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Bagaimana dia bisa berharap bahwa Su Song Ming, yang biasanya bertingkat tinggi dan perkasa, sebenarnya akan sangat takut ketika melihat pria berjubah hitam ini. Itu benar-benar tak tahu malu. Apalagi kekuatan pria berjubah hitam ini sebenarnya jauh di atas dirinya. Jika itu pertarungan satu lawan satu, Wang Xiang mengakui bahwa dia pasti bukan tandingan pria berjubah hitam ini. Poin ini bisa dilihat hanya dengan melihat Yuan Shi. Dia awalnya mengira itu akan menjadi pertunjukan penyiksaan. Siapa yang mengira itu akan menjadi seperti ini? Semua ini disebabkan oleh kemunculan tiba-tiba Xiao Yan di depannya. Bab 849 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Setelah memaksa kembali Dou di bintang 5 dengan satu telapak tangan, Xiao Yan tanpa ekspresi. Matanya dingin dan acu tak acu saat dia sekali lagi menatap Su Song Ming. Dou Ki di dalam tubuhnya dengan cepat diedarkan. Merasakan ini, wajah lama Dou di bintang 5, yang disebut Yuan Shi, tanpa sadar berkedut. Tubuhnya bergerak dan dia buru-buru memblokir di depan Su Song Ming. Pada saat yang sama wajahnya menunjukkan ekspresi muram, dia buru-buru bertanya pada Su Song Ming. Grandmaster Su, siapa sebenarnya bocah ini? Kenapa kamu begitu takut padanya? Dia, dia, dia adalah iblis. Orang ini adalah iblis. Mendengar kata-kata Yuan Shi, ketakutan di hati Su Song Ming menjadi semakin besar. Tangannya memegangi wajahnya yang terdistorsi saat tubuhnya bergetar dan dia mengeluarkan raungan rendah. Kakinya tanpa sadar melangkah mundur. Mendengar ini, Yuan Shi tanpa sadar mengerutkan kening. Meskipun kultivasi orang di depannya sedikit lebih kuat darinya, itu tidak terlalu menakut-nakuti Su Song Ming. Dengan kekuatannya sendiri, dia mungkin bukan tandingannya. Namun, jika Wang Xiang bergabung, Xiao Yan mungkin bukan tandingan 2 bintang 5 dodi. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan 2 lawan dengan level yang sama. Hasil pertempuran semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya sejak mereka memulai. Grandmaster Su, tidak perlu gugup. Dengan keberadaanku yang dulu, aku pasti tidak akan membiarkanmu terluka. Mengenai bocah ini, yakinlah bahwa aku akan menanganinya. Yuan Shi terhibur. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Wang Xiang. Pada saat ini, yang terakhir juga menatapnya. Di dalam hati mereka, mereka berdua memahami kekuatan pemuda berjubah hitam di depan mereka ini. Mereka juga jelas mengerti bahwa cara terbaik untuk menghadapi Xiao Yan adalah mereka berdua bergabung dan menyerang bersama untuk menekan yang terakhir. Adapun klan Fang, bahkan jika Wang Xiang tidak campur tangan secara pribadi, akan sangat mudah untuk berurusan dengan mereka. Saat ini, satu-satunya masalah di depan mereka adalah Xiao Yan. Wang Xiang, kita berdua akan bergabung dan mematahkan semangatnya. Aku punya niat yang sama. Wang Xiang menganggukkan kepalanya dengan berat. Tubuhnya melintas dan dia tiba di samping Yuan Shi. Matanya seperti obor saat dia menatap Xiao Yan. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, karena kamu bersikeras ikut campur dalam masalah ini, jangan salahkan kami berdua karena tanpa ampun hari ini. Wang Xiang menjerit dingin. Dengan tambahan dou di bintang 5 di sampingnya, tekanan di hatinya sangat berkurang. Bahkan jika kekuatan bertarung orang di depannya luar biasa, dia hanya dou di bintang 5. Mustahil baginya untuk bertarung melawan 2 bintang 5 dou di dengan level yang sama. Kamu, kalian berdua idiot. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatannya. Wajah Su Song Ming dipenuhi ketakutan. Tidak dapat menahan diri, dia dengan cemas mengutuk di dalam hatinya. Dia secara alami tahu bahwa tindakan Yuan Shi hanyalah untuk pamer di hadapannya. Tujuannya hanyalah demi mendapatkan pelet obat yang dimilikinya. Kemungkinan, jika bukan karena ini, tidak mungkin bagi Yuan Shi untuk dengan rela melindunginya, seorang kaisar bela diri setengah bintang 8. Dari saat dia melihat Xiao Yan untuk pertama kalinya, Su Song Ming jelas tahu bahwa impian klan Wang untuk menelan klan Fang telah berakhir. Xiao Yan seperti mimpi buruk. Dia tanpa ampun menghancurkan mimpi indah yang tampaknya mudah diwujudkan dari mereka yang berdiri di hadapannya. Setelah bertemu Xiao Yan dua kali, hati Su Song Ming bisa dikatakan menghindari yang terakhir. Awalnya, dia mengira Xiao Yan sudah dikelilingi oleh dua klan besar. Siapa sangka hasilnya tidak hanya bertentangan dengan ekspektasinya, tapi juga mengejutkan. Pada saat ini, satu-satunya pikiran di hati Su Song Ming adalah kabur. Kabur dari tempat ini, larilah dari segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Xiao Yan. Selama yang terakhir ada, yang disebut alkemis peringkat 3 ini ditakdirkan untuk tidak dapat mengangkat kepalanya. Saat ini, tindakan kedua orang ini telah menciptakan peluang yang cukup bagus bagi Su Song Ming. Dia bisa memanfaatkan waktu ketika kedua orang ini terjerat dengan Xiao Yan untuk mengambil kesempatan meninggalkan tempat ini. Su Song Ming tidak peduli dengan hidup dan mati kedua orang ini. Setiap orang untuk dirinya sendiri, dan surga mengambil paling belakang. Di sisi lain, Xiao Yan tanpa ekspresi menghadapi teriakan Wang Xiang. Jika Fang Clan ini tidak ada hubungannya dengan dia, Xiao Yan tentu saja tidak akan mau repot-repot melibatkan dirinya dalam masalah ini. Namun, seperti keberuntungan, kemunculan Yuan Qing berarti bahwa Xiao Yan ditakdirkan untuk bertindak atas nama Fang Clan. Meskipun Xiao Yan dan Yuan Qing tidak dekat, mantra tubuh sembilan transformasi yang diberikan Yuan Qing telah membantu Xiao Yan lebih dari sekali. Berkali-kali, Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan pemilik aslinya dan merasa bersyukur dari lubuk hatinya. Hari ini, Yuan Qing bersedia menyerahkan semua yang dimilikinya untuk klan Fang. Dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Semangat kepahlawanan semacam ini menggerakkan Xiao Yan. Tentu saja, selain itu, Yuan Qing juga seorang diaken dari sekte abadi awan. Hubungan ini juga salah satu alasan mengapa Xiao Yan bertindak. Terlepas dari apa masalahnya, tidak mungkin semua orang yang hadir kembali hidup hari ini. Tatapan Xiao Yan menyapu dua orang di depannya. Segera setelah itu, tatapannya tertuju pada beberapa elit dou di dalam kelompok klan Wang di belakangnya. Jin Ge, Wang Zanyu, subersaudara. Menambahkan dua orang di depannya, pihak klan Wang memiliki total enam elit dou di. Barisan ini sebenarnya dua lebih dari yang diharapkan Fang Cheng. Jika Xiao Yan tidak hadir hari ini, kemungkinan orang-orang dari klan Fang ini akan dibunuh oleh klan Wang dalam sekejap. Kalian semua, serang bersama. Aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan dengan kalian semua. Sepasang mata hitam gelap sekali lagi kembali kedua orang di depannya. Nada bicara Xiao Yan sangat tenang saat dia berbicara. Kamu, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, ayo serang bersama? Ekspresi Wang Xiang menjadi dingin. Dia tidak menyangka Xiao Yan benar-benar akan mengatakan kata-kata tatau malu seperti itu. Segera, dia bertukar pandang dengan Yuan Xi di sampingnya. Keduanya mengangguk berat. Tubuh mereka mencondongkan tubuh ke depan saat mereka bersiap untuk menyerang. Tunggu. Pada saat itulah Xiao Yan mengerutkan kening. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak sabar saat dia berteriak dengan suara yang dalam untuk menghentikan tindakan dua orang di depannya. Mendengar ini, Wang Xiang dan Yuan Xi tanpa sadar mengerutkan kening. Apa yang direncanakan Xiao Yan kali ini? Kamu mungkin salah paham. Ketika aku mengatakan serang bersama, maksudku kalian berdua, termasuk beberapa dodi di belakangmu, akan menyerang bersama dan mengakhiri pertempuran dengan cepat. Aku tidak punya waktu untuk bertarung satu per satu. Petik 2 Apa? Semua orang dari klan Wang langsung terkejut ketika kata-kata Xiao Yan ini diucapkan. Ekspresi mereka berubah satu demi satu, terutama beberapa elit dodi di depan. Hati mereka sangat terkejut. Mereka hampir berpikir bahwa mereka salah dengar. Xiao Yan sebenarnya ingin berurusan dengan enam elit dodi dari klan Wang saja? Bagaimana itu mungkin? Namun, saat semua orang dari klan Wang merasa terkejut, ekspresi Xiao Yan, yang berdiri di udara kosong, tiba-tiba berubah. Hampir di saat yang sama, gerak kaki-kakinya tiba-tiba berubah. Dia langsung menggunakan langkah kepunahan langit. Segera setelah itu, tubuh Xiao Yan sudah muncul di depan Wang Xiang. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Kekuatan yang kuat dengan cepat diaglomerasi di telapak tangannya. Dimanapun angin dari kepalan itu berlalu, ia mengeluarkan suara, huhuh, dari angin kencang saat menghantam dada Wang Xiang. Sial! Kecepatan yang menakutkan! Hati Wang Xiang sangat terkejut. Pada saat yang sama ekspresinya berubah, dia juga buru-buru menyerang. Tinjunya dengan keras bertabrakan dengan tinju Xiao Yan yang menuju ke arahnya. Sama seperti Xiao Yan dan Wang Xiang hendak bertabrakan, tatapan semua orang terfokus pada mereka berdua. Pada saat ini, Su Song Ming berusaha yang terbaik untuk menyembunyikan auranya saat dia mundur ke belakang grup. Bab 850 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian. Setelah tabrakan singkat, Xiao Yan dan Wang Xiang masing-masing mundur beberapa langkah. Segera setelah itu, langkah kaki Xiao Yan baru saja berhenti ketika sosok Yuan Xi dengan cepat bergerak maju. Telapak tangannya mendarat dengan keras di dada Xiao Yan. Menghadapi serangan orang ini, ekspresi Xiao Yan menjadi tenang. Tubuhnya tampak berputar sedikit ke satu sisi tanpa meninggalkan jejak. Segera, telapak tangan Yuan Xi, yang dipenuhi dengan aura yang mengesankan, mendekati jubah hitam Xiao Yan dan nyaris meleset darinya. Hati Yuan Xi sedikit terkejut. Saat dia hendak mundur dan terbang kembali, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat tinjunya. Dengan teriakan nyaring di dalam hatinya, dia langsung menggunakan skill force elepan. Pukulan yang penuh dengan kekuatan mendarat dengan keras di dada Yuan Xi. Engah! Wajah Yuan Xi langsung memerah. Segera setelah itu, seteguk besar darah segar tanpa sadar keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, tubuhnya tak terkendali jatuh ke bawah. Serangan ini saja sudah cukup untuk menyebabkan yang terakhir kehilangan semua kekuatan bertarungnya untuk waktu yang singkat. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya serangan Xiao Yan? Setelah latihan singkat di padang pasir, kekuatan fisik Xiao Yan sekali lagi meningkat. Saat ini, hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya, elit biasa Dou dibukanlah apa-apa di mata Xiao Yan. Menambahkan Dou Qi-nya, Xiao Yan adalah keberadaan yang tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Wu-us! Di sisi lain, tangan keriput Wang Xi-yang ditekuk menjadi cakar. Saat Yuan Xi dipukul jatuh, serangan di tangannya telah tiba di belakang punggung Xiao Yan. Puredou Qi dengan cepat diaglomerasi di ujung jarinya. Mereka seperti jarum tajam yang diperpanjang dan dikontrak. Kemanapun mereka lewat, bahkan angkasa itu sendiri dipotong menjadi lima retakan hitam pekat. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya serangan Wang Xi-yang. Mengikis cakar tulang? Saat tangisan rendah keluar dari mulut Wang Xi-yang, cakar itu sudah menekan leher Xiao Yan. Mati! Melihat bahwa Xiao Yan tidak dapat bereaksi tepat waktu, Wang Xi-yang bersuka cita di dalam hatinya. Selama dia menghabisi Xiao Yan di depannya, klan Fang akan dengan mudah ditaklukkan. Qi! Meskipun demikian, ketika cakar Wang Xi-yang mendarat, yang muncul di bawah cakarnya bukanlah darah segar, melainkan potongan bayangan. Gambar setelahnya. Tiba-tiba, Wang Xi-yang terkejut. Saat dia hendak mundur, perasaan yang sangat dingin dan menyeramkan tiba-tiba muncul dari belakangnya. Dalam sekejap, hati Wang Xi-yang ada di tenggorokannya. Kecepatan yang aneh, apakah dia benar-benar hanya do di bintang 5? Wang Xi-yang hanya bisa berpikir nyeri. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk ragu lagi. Mati! Saat perasaan dingin muncul dari belakangnya, Wang Xi-yang tiba-tiba berbalik dan menebas dengan cakarnya. Kekosongan tak berbentuk langsung meledak. Itu seperti selembar kertas tipis yang dirobek oleh cakar Wang Xi-yang. Apa? Tidak ada. Ah! Namun, di saat berikutnya, tubuh salah satu saudara Su di kelompok klan Wang tiba-tiba menegang. Wajahnya memerah dan matanya dipenuhi darah. Muridnya dengan cepat melebar saat kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Kakak laki-laki? Mulut bintang satu lainnya Do Di di samping tanpa sadar mengeluarkan raungan tajam. Mereka menyaksikan orang di samping mereka jatuh, tetapi mereka tidak dapat mengetahui kapan Xiao Yan menyerang dari awal sampai akhir. Kelincahan seperti itu bisa disebut hantu. Semua anggota klan Wang yang hadir tanpa sadar menelan seteguk air liur. Segera, ketakutan yang mendalam melonjak tak terkendali dari hati mereka. Sebagian dari anggota klan Wang sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka takut akan mengikuti jejak para pendahulu mereka. Baru saat itulah Jin Ge dan yang lainnya mengerti bahwa kata-kata yang diucapkan Xiao Yan sebelumnya bukanlah kata-kata kosong. Dengan kekuatannya sendiri, dia memang memiliki kemampuan untuk menghadapi enam elit Do Di. Dari penampilan kekuatan yang ditunjukkan oleh yang terakhir, kemungkinan bahkan jika mereka berenam bergabung, mereka mungkin bukan tandingannya. Apakah dia manusia atau hantu? Apakah dia manusia atau hantu? Salah satu saudara Su yang masih hidup tanpa sadar meraung ketakutan. Dia bahkan menyesal ikut serta dalam masalah klan Wang. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Wu-us. Segera setelah itu, Xiao Yan berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan Su Song Ming, yang melarikan diri dari kota Helan, di tempat tertentu di ruang kosong di atasnya. Ah. Ekspresi wajah tua Su Song Ming langsung berubah drastis. Dia buru-buru berbalik dan buru-buru melarikan diri dengan hati yang dipenuhi rasa takut. Namun, terlepas dari berapa lama dia berbalik di tempat, sosok Xiao Yan terus berdiri di depannya, menyebabkan dia tidak dapat melarikan diri. Anggap saja aku memohon padamu. Tolong biarkan aku pergi. Apa yang terjadi di antara kita hanyalah kesalahpahaman. Paling tidak, aku akan meminta maaf padamu. Kamu tidak akan sampai membunuhku, kan? Wajah tua Su Song Ming sepucat kertas. Ketakutan di hatinya menyebabkan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Namun, dia masih mengeluarkan raungan yang tidak rela. Namun, di hadapan raungan Su Song Ming yang tidak mau, Xiao Yan tetap tanpa ekspresi. Dia mengangkat tangannya dan telapak tangannya menghadap yang terakhir. Pada saat yang sama, di belakang Xiao Yan, sosok ilusi yang sangat besar juga mengulurkan tangannya dan menutupi seluruh tubuh Su Song Ming. Tekanan tak terlihat menyebabkan rona muncul di wajah pucat Su Song Ming. Kekuatan yang kuat itu sepertinya telah menggenggam seluruh hidupnya di telapak tangannya. Pada saat ini, Su Song Ming tidak meragukan bahwa Xiao Yan dapat langsung membunuhnya jika dia mau. Xiao Yan, kamu tidak bisa membunuhku. Aku anggota aliansi alkemis. Jika kamu membunuhku, aliansi alkemis pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu tidak bisa membunuhku. Bising. Di bawah tekanan yang kuat ini, hati Su Song Ming menjadi semakin ketakutan. Saat dia mengeluarkan raungan gila, Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya yang terulur. Dalam sekejap, tubuh yang terakhir meledak di depan Xiao Yan dan berubah menjadi kabut darah merah. Pada saat yang sama, tubuh spiritual yang kokoh muncul di tangan Xiao Yan. Ini adalah tubuh spiritual Su Song Ming. Namun, di bawah tekanan kuat Xiao Yan, tubuh spiritual yang terakhir sudah pingsan. Chi. Dengan pikiran, api putih pekat segera muncul dari telapak tangannya. Dalam sekejap, itu benar-benar memusnahkan kesadaran spiritual Su Song Ming. Akibatnya, satu-satunya yang muncul di tangan Xiao Yan adalah bola sumber spiritual. Setelah melakukan ini, tatapan Xiao Yan berbalik dan melihat kelima orang yang tersisa. Di matanya, nyala api putih pekat berangsur-angsur naik. Swash-wash-wash. Tiga tenda gelap gulita muncul satu demi satu. Sosok Xiao Yan dengan cepat bergerak di antara tenda. Saat dia muncul, dia sudah berada di depan Wang Xiang. Di bawah tatapan ketakutan yang terakhir, tatapan Xiao Yan bertemu dengannya. Pada saat yang sama, telapak tangan yang diselimuti api putih pekat mendarat di leher Wang Xiang. Kemudian, mata tua Wang Xiang berangsur-angsur melebar.